Intro Dipersembahkan oleh Timur lagi di Hot Room Apa Hotman bilang Kalau anda lagi baca dokumen Belajar kerja Selalulah ada kopi-dewa white kopi Membuat sarap kita itu tetap segar Itulah rahasia saya Makanya 35 tahun tetap kuat Seperti tenaga Naga umur 25 tahun Kopi luak Kesayangan Hotman rahasianya Pak Asahan Mustafa Anggota DPR kita Anggota DPR ini baru sebentar Menjabat langsung dapat uang pensiun Seumur hidup Sementara banyak benar keluhan Seperti ini Apa komentar anda 271 Katanya menurut ICW Pengangkatannya itu kurang benar DPR dimana kalian Kita pernah mempersoalkan Sudah kemendagri belum Sudah kemendagri belum? Kita udah DRDP udah kita sampaikan Itu kan terbuka juga Kita sampaikan Bagaimana pemerintah Dalam AID kemendagri Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Agar pengangkatan Agar pengangkatan PJ Apakah itu gubernur Bupati wali kota Itu Mengedepankan Kaidah-kaidah Yang Tapi permintaan apa Dicuekin? Akhirnya yang muncul Pemendagri Jadi gini Kita persoalkan Misalnya gini Pertama dulu Ketika terpersoalkan Ketika ada surat edaran Ketika membolehkan Para PJ itu Untuk melakukan mutasi Dan lain sebagainya Kita persoalkan Karena itu nanti Jangankan misalnya Diberikan Ruang ya Ruang ditutup aja Mereka akan pasti Akan mencari celah itu Kita sampaikan Jadi jangan sampai nanti Ada Penyalahgunaan terhadap surat edaran Kalau dua tahun menjabat Apa? Coba Dua tahun lebih loh menjabat Nah makanya kita persoalkan gini Pertama misalnya gini Kenapa kita Apa agak Kritisi ini Karena PJ sekarang itu Berbeda dengan Pak jaman Pak Soni Kalau jaman Pak Soni itu Kan PJnya itu kan Hanya 6 bulan Ata tertentu Dan gak lama 6 bulan Dan itu gak banyak kan Nah sekarang ini PJnya Masal Masal? Masal kan Jabatannya lama Bahkan nanti Desember nih Desember 2024 Itu Akhir Desember Itu 2023 Enggak Kan yang ini Yang hasil pemilu 2020 Hasil dihabiskan nanti Desember 2024 Itu 100% PJ semua 100% Nah karena dia masal Dan masa jabatannya banyak Maka Itu kita minta Agar dalam proses pengangkatannya Itu benar-benar Mengedepankan Kaedah-kaedah Tadi ada Demokrasi memperhatikan Kepentingan daerah Jadi jangan sampai orang Disimpen di sebuah daerah Yang tidak tahu Asal-usul daerahnya Faktor itu juga harus Dipertimbangkan Tidak mengenal daerah Yang kedua Yang kedua Apa yang kita Apa Kritisi juga Misalnya terkait dengan Mekanisme pengangkatannya Makanya ketika di Permendagri Di Apa Mendagri membuat peraturan Mendagri Disitu mulai ada Sebelumnya kan Enggak tuh Disitu ada unsur Sekarang Misalnya Kalau misalnya Gubernur Ada dari Kemendagri Unsurannya ada DPRD Provinsi DPRD mengusulkan Tapi itu hanya usulan doang Usulkan tiga nama Karena memang Tiga nama Terus yang kedua Boleh gak presiden Tidak memilih dari tiga nama Boleh Boleh Tapi kan tetap aja Akhirnya sekarang Relatif lebih ter Apa Terpagari Bahwa yang Yang akan dipilih Itu dari Tiga nama itu Kenapa tidak gubernur Yang lama diperpanjang aja Apa karena Sudah bakal tahu Bakal ikut pilpres Atau wapres Atau apa Ya Kalau itu kan gini Dia Apa Elektif ya Dia dipilih Oleh rakyat Dan memang udah Masa jabatannya Udah selesai Gak bisa juga Dia Dia bukan 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 ASN Tapi kan Tapi ya sama aja Dia gak mampu Tinggal Dia Diloba jadi Penjabat Itu kan Bertentangan juga Dengan Undang-undang juga Ada Akhir masa jabatannya Itu jelas AMJ-nya Dulu ada usulan Masyarakat Bang Masyarakat Satu Modelnya adalah Melanjutkan Pejabat yang dipilih Melalui pemilu Keluar perpu Kedua Mekanisme Memanfaatkan DPRD Untuk menentukan Pejabat Dari Dua nama Dari partai-partai Yang memenangkan pemilu Ketiga Kemudian Mengajukan usul Jadi Tadi memilih Sekarang Mengajukan usul Dari DPRD Ke pemerintah pusat Dan harus dipilih Orang yang Diusulkan DPRD Ketiga-tiganya ini Karena sangat demokratis Karena tidak bisa Dikendalikan Pemerintah pusat Ditolak itu Bang Bahkan tidak didengar Satupun Lahirlah konsep-konsep Seperti ini Jadi Menurut saya Ada konsep alternatif Ketika Proses transisi Pemilu serentak itu Tetapi itu Tidak pernah jadi Pilihan Pemerintahan pusat Karena pertimbangan Pemerintah Waktu itu Tidak mau mengubah Undang-Undang 10 2016 Tentang pengaturan Pilkada Di pasal 201 itu Karena disitu Untuk mengisi PJ Gubernur Harus pejabat Yang namanya JPT Madya Atau Eselon 1 Kalau Bupati Wali Kota Eselon 2 JPT Pratama Nah Kalau kita mau Obah kepada Format yang Moda 1 Seperti tadi Itu harus Merevisi undang-undang Pemerintah Tidak mau revisi Kalau itu Pasal mustapa Kebetulan Saya tahu Bapak Agak sedikit Beda aliran politik Dengan Pak Jokowi Termasuk Beda Beda capres Dan Cawafres Yang didukung Kalau sudah Melihat begini 271 Pejabat Kepada daerah Setiap Kepada daerah Warganya ada 5 juta Oh itu tadi Ya Jadi kalau Berarti 100 juta lebih Bapak pasti berharap Enggak menang Pemilu calon Bapak Gini Pertama gini ya Apa maksudnya Pilpres Ini enggak Sesimpel ini ya Enggak sesimpel ini Ini kan banyak Pengalaman ya Misalnya ini Banyak pengalaman gini Petahana Kalah oleh Penangtang Ya Yang sebenarnya Dia punya banyak Resources Kenapa Karena kan Trans apa Yang namanya Demokrasi Transparansi Pengawasan kan Sekarang sudah Menjadi Apa Sudah terbuka Ya Sehingga ketika Misalnya kita ingin Melakukan Politisasi Terhadap Birokrasi Nanti Nanti ada Politisasi Terhadap Para PJ Kita kan gini Dalam Bahasa saya kan Istilahnya Politisasi PJ Nah Ketika kita Melah Apa Ada Tentang Misalnya ada Ruang Tentang Politisasi PJ Apakah akan Se-efektif Yang kita Bayangkan Atau Sesederhana Sesimpel Yang kita Bayangkan Itu belum Tentu juga Tapi kan Pengaruhnya Besarlah Kalau Kepala daerah Pijam kepala daerah Turun Mempengaruhi Warganya Mereka punya Keterbatasan Karena mereka Bukan juga Bukan berangkat Dari Apa Hasil Jangankan Yang PJ Yang dia Dipilih saja Misalnya Contoh kemarin Berapa banyak Kepala daerah Yang memberikan Dukungan terhadap Petahana Tapi kan Relatif juga Enggak Enggak Signifikan Keberadaan Mereka Jadi Saya ingin Sampaikan Bahwa Ketika ada PJ-PJ Yang memang Itu menjadi Kewenangan Pemerintah Terus Diasosiasikan Bahwa Dia otomatis Nanti Akan bekerja Secara efektif Dalam pandangan Saya tidak Seperti itu Tapi Politisasi Untuk Menjaga Netralitas Itu Penting Untuk Diawasi Dan Diwaspadai Nah Ini penting Tapi Apakah Se-efektif Itu Itu Belum Tentu Siapa Yang Ngeawasin Tentu Kan Di undang-undang Jelas Soal Netralitas ASN Kita Kita berangkat Dulu Yang menjadi Semangat reformasi Itu kan Belajar dari perangaman Dulu Mobilisasi Atau Politisasi Birokrasi Itu kan Luar biasa Kencengnya Makanya Sekarang Ada Apa Larangan Yang namanya ASN Netralitas ASN Siapa yang Mengawasi Tentu Yang pertama Yang diberikan Kewenangan Untuk Pemilu Itu kan Bawaslu Bawaslu Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Netralitas ASN Nah Ini Nah Ini Ini Udah ada Tuh Ininya Dan juga Mungkin Publik Dan sebagainya Jadi Sekarang Relatif Apa Untuk Menjaga Netralitas ASN Itu Sudah Banyak Apa Ruang Kalau Masyarakat Mencium Ada Politisasi Tidak Netral Ini Para Penjabat Ini Nanti Di Kampanye Pilpres Masyarakat Bisa Upaya Hukum Kemana Kalau Ketentuannya Kan Ada Nanti Beberapa Hal Misalnya Kalau Kepala Desa Bermasalah Ada Pasal 29 Ada Sanksi Administrasi Begitu Juga Ada Aturan Hukum Bisa Ke Sentraga Kumdu Sentraga Kumdu Itu Bawaslu Polisi Jaksa Untuk Kemudian Konteks Pidana Ada Pidana Kalau Pidana Kalau Berpihak Salah Satunya Keberpihakan Keberpihakannya Harus Dilihat Dulu Bang Tapi Saya Mau Merespon Apa Yang Bang Saan Katakan Tadi Kita Perlu Pahami Bersama Bang Bahwa Para Pelaku Kecurangan Ini Ibarat Bidak Catur Dia punya tugas Masing-masing Contoh Kalau Kepala Daerah Itu Dia tidak Langsung Terlibat Dalam Pelaku Kecurangan Di TPS Tidak mungkin Itu Tugas Tugas Kepala Kepala Daerah Tugas Nanti Hakim MK Lain Lagi Tugas Penyelenggara Pemilu Lain Lagi Jadi Jangan Abang Lihat Mereka Akan Turun Dalam Waktu Kecurangan Kayak Orang Barbar Begitu Enggak Ini Semua Ada Tekniknya Bang Jadi Kalau Diperhatikan Kasus-kasus Kecurangan Penyelenggara Pemilu Persis Semua Punya Aturan Main Aturan Main Untuk Menang Untuk Curang Misalnya Ketika Dilaporkan Pidana Nanti Di Sentraga Kumdu Timbul Perdebatan Apakah Ini Pidana Pemilu Atau Tidak Kalau Ternyata Integritas Sentraga Kumdu Bisa Dipercaya Ini Barang Tidak Langsung P21 Ke Pengadilan Bang Masuk Ke Polisi Lagi Bang Padahal Ada Unsur Polisi Di Sana Jadi Setelah Dikatakan Pidana Nanti Sudah Diatur Semua Ini Biduk Catur Permainan Kalau Pertanyaan Yang berat Abang Tanyakan Siapa Pemain Caturnya Itu Baru Saya Tidak Bisa Jawab Kenapa Bisa Jawab Berat Bang Nanti Sekarang Dilarang Berbicara Terlalu Terbuka Nanti Di Roki Gerungkan Misalnya Misalnya Jadi Warga Yang Melihat Ada Kecurangan Bisa Lapor Ke Coba Kalau Pidana Ke Sentraga Kumdu Kalau Kemudian Administrasi Bisa Ke Bawaslu Kalau Penyelenggara Terlihat Bisa Menggugat Ke Bawaslu Ke Tun Dan Lain Lain Jadi Secara Pribadi Setiap Warga Bisa Bisa Tidak Harus Melalui Oh Bisa Itu Jadi Bukan Enggak Langsung Ke Sentraga Kumdu Misalnya Ada Kecurangan Misalnya Gini Ada Indikasi Seorang Pejabat Janganan Pejabat Misalnya ASN Itu Melakukan Keberpihakan Tidak Netral Dilaporkan Ke Bawaslu Nanti Kalau Misalnya Bawaslu Memenuhi Tindak Pelanggaran Pemilu Karena Dia Tidak Netral Itu Dia Bisa Melakukan Penindakan Karena Gini Yang Namanya Di Bawaslu Selain Pengawasan Dia Juga Ada Pencegahan Dan Penindakan Nah Nanti Setelah Itu Baru Dia Kepidananya Jadi Bisa Kesentraga Kumdu Bisa Juga Ke Pengadilan Coba Ditanya Kebangsaan Bang Banyak Kasus Yang Berlanjut Nah Itu Banyak Ada Beberapa Yang Ada Kena Sanksi Kalau Dalam Kontek Ini Pemilunya Kita Belum Berjalan Oke Kita Istirahat Dulu Nanti Saya Sudah Berikut Timu Lagi Di Hot Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download MetroTV X10 Sekarang Kepan Juga Dari 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 Terima kasih.